Stasiun Cuaca Hai, aku Kiki, si pengamat cuaca. Tempat yang berbeda memiliki kondisi cuaca yang berbeda. Ayo kita belajar tentang cuaca. Cerah Simbol untuk cuaca cerah adalah matahari. Matahari bersinar sangat cerah. Hewan-hewan keluar untuk bermain. Ayo kita lihat kesibukan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada cuaca ini. Mengeringkan kiwi untuk membuat keripik. Wah, matahari sudah keluar. Matahari bersinar sangat cerah hari ini. Hari yang tepat untuk mengeringkan keripik buah. Ayo kita gunakan tabir surya sebelum pergi keluar. Aku tidak ingin kulitku terbakar. Adakah신an SMAKyer akan nyambil? Hahaha. Topi Matahari Aku sudah siap untuk membuat keripik buah Aku ingin membuat keripik dari kiwi yang dikeringkan Kiwi kaya akan nutrisi dan penuh dengan vitamin C Sebarkan agar kiwi bisa kering secara merata Waktunya untuk membalik mereka Keripiknya sudah siap Ayo masukkan ke dalam stopless Kerja yang bagus Aku paling suka makan keripik kiri Wah rasanya manis sekali Berikutnya ayo kita lihat ada hal lain apa yang terjadi Menjemur Selimut Cuacanya cerah hari ini Cocok sekali untuk menjemur selimut Ada sejenis cahaya pada matahari yang tidak terlihat oleh mata Yang disebut sebagai sinar ultraviolet Sinar ultraviolet luar biasa dan dapat membunuh bakteri Nama aku Hank Pasang jepit agar selimut tidak tertiup angin Ayo gunakan sinar ultraviolet untuk membunuh bakteri Saring-saringlah menjemur selimut Saring-saringlah menjemur selimut Mari kita lihat ada hal lain apa yang terjadi Saring-saringlah menjemur selimut Saring-saringlah menjemur selimut Selimut di bawah sinar matahari. Baunya akan lebih enak dan kamu juga akan tetap sehat dan hangat. Sekarang ayo kita ulas apa yang telah kamu pelajari. Ensiklopedia Pada Kecil Manakah yang merupakan simbol untuk cuaca cerah? Digo, jawabanmu benar. Apa yang akan terjadi saat cuacanya cerah? Membunuh bakteri dengan sinar ultraviolet, ingatanmu cukup bagus. Berikutnya, ayo kita lihat cuaca di tempat lain.